Sejak dua minggu terakhir, warga di Jalan Budiman, RT6, Kelurahan Sriwijaya, Kecamatan Tungkal, Ilir mengeluh sebab air perumda tirta pengabuan tak kunjung hidup. Bahkan sejak itu pula, warga terpaksa membeli air sumur bor untuk kebutuhan sehari-hari karena air merupakan kebutuhan dasar masyarakat sehari-hari. Pelayanan air perumda tirta pengabuan Kuala Tungkal kembali dikelukan warga. Hal ini dikarenakan air perumda tidak mengalir ke rumah-rumah pelanggan. Bahkan ini telah terjadi sejak dua minggu terakhir. Terutama di Lorong Budiman, RT6, Kelurahan Sriwijaya, Kecamatan Tungkal, Ilir. Salah satu warga di RT6 Lorong Budiman, Wahyuni mengatakan saat ini pelayanan air perumda tirta pengabuan tak kunjung membaik sebab di tempat ia tinggal telah dua minggu terakhir tak kunjung mengalir. Bahkan menurutnya ini telah terjadi sejak akhir September lalu. Ia juga mengatakan jikapun mengalir harus disedot menggunakan mesin pompa air. Ia selaku pelanggan pun merasa kecewa terhadap hal ini sebab ia selalu rutin membayar tagihan air perumda. Sudah berapa lama bu mati kita? Sudah hampir setengah bulanan. Setengah bulanan ya? Iya, ini tidak ada komen-komen. Ada yang, mama aku kemarin dari aku membayar gitu kan, dia bilang, aku ada kerusakan. Ada kerusakan ya? Tidak tahu di mana kan, tidak dijelaskan nian. Berarti ini kalau kita ini kebutuhan ini, air ini memang kebutuhan lah bu ya? Ya, pasti lah kebutuhan ini, semua di situ. Apalagi, kayak gitu kan tidak ada. Apalagi hujan tidak ada juga nih ya? Kami kan ngandalkan itu sekarang, apel edeng, kemarin adalah air bor. Air bor kan selaku-laku kita bisa minta. Oh, sekarang kan tidak ada air bor, kita ngarepkan air edeng itu lah. Dulu, setengah bulan nih lah, kemarin bagus lah. Bagus lah ya? Hal senada juga dikatakan Baim, sejak dahulu ia merupakan pelanggan setia air perumda. Namun, sejak air perumda kerap gangguan atau tak kunjung mengalir, ia pun beralih menggunakan air sumur bor yang dibuat sendiri. Tidak lagi lah, pakai sumur bor. Tapi, sebelumnya pakai PDAM lah, tapi sering mati itu ya? Tidak-tidak mati itu lah. Sudah pakai sumur bor ya? Balik ke sumur bor. Kalau kualitasnya kalau kita lihat, Bang, dengan tanggo ini agak bagus gak kualitas airnya kalau PDAM? Bagus. Bagus lah ya? Cukupi lah ya. Cuma, ya mau tak mau, kebutuhan air itu jadi air yang aduh lah kita pakai lah, Bang ya? Iya. Sementara itu, Komite Teknik Perumda Tirta Pengabuan, Sujito, mengatakan, air yang kerap gangguan atau tidak mengalir ke rumah pelanggan ini disebabkan oleh gangguan faktor alam seperti pipa bocor, booster rusak, serta musim kemarau saat ini. Sehingga air baku di intake penampungan berkurang, meski demikian upaya pihak Perumda untuk memperbaiki pelayanan terus dilakukan. Masalah dalam dua mingguan ini, di musim kemarau ini, kami terkendala. Kalau sebetulnya air kami itu di Teluk Pongkah, di tebing pintu itu, airnya cukup untuk 200 per detik untuk melayani masyarakat kualitas pengabuan sekitarnya. Yang ada sekarang ini sekitar 6.000 pelanggan ya, yang dikualitas pengabuan ini. Karena kendala musim kemarau ini, kami terserang kewalahan juga untuk menghadapi kemarau ini. Dalam hari dua mingguan ini, kami dari pelen sering terkendala dan matinya agak lama juga. Dalam pengabuan ini biasanya, sebelum ini kan kami lancar, tidak ada kendala mati karena sering matinya gangguan PLN. Kami sudah mohon dengan kepala PLN, bijak juga kepala PLN kan, begitu kami respon itu langsung dia ada pergeraan gitu. Sekarang ini kan dalam produksi kami, itu ada beberapa booster. Kalau air tidak ngalir, mungkin tidak ada sengaja pakai faktor alam kita. Kami sebetulnya sudah berusaha, anak-kawan-kawan, anak PJM ini, pengastab saya ini, sudah berusaha semaksimal mungkin. Kendala-kendala itulah. Kami terutama itu, begitu air sudah mulai, bak sudah penuh, mau dioperasikan, ada kendala mungkin PLN sering padamnya. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan. Terima kasih.